Di antara mereka, mereka memfokuskan penyelidikannya pada Bintang Langya karena mereka adalah satu-satunya yang berhasil kembali. Meskipun istana burung Vermillion telah mengamuk, orang-orang yang mereka kirim ke lautan hampa belum kembali. Bahkan yang nantian tampaknya telah menghilang tanpa jejak. Bintang Langya bertindak seolah-olah sedang menghadapi musuh besar dan sekali lagi mengaktifkan formasi susunan tingkat dunianya. Seluruh alam Bintang diselimuti sepenuhnya. Mereka juga menolak memberikan petunjuk apapun kepada siapapun. Namun, lembah naga dan istana angin delapan sangat kuat, sehingga mereka masih berhasil memperoleh beberapa informasi. Pertama-tama, tampaknya hanya Sagemubai yang kembali. Selain itu, semua orang tampaknya telah jatuh. Terungkap pula bahwa Lin Suan memperoleh warisan Sang Bijak Agung dari keluarga Sikong. Dikatakan pula bahwa jatuhnya para elit dan jenius di berbagai keluarga besar ada hubungannya dengan warisan dari Sang Bijak Agung ini. Ketika berita ini keluar, keluarga besar dan sekte di sekitarnya semuanya tercengang. Seperti yang diharapkan. Harta karun yang tak tertandingi memang telah muncul. Warisan Sang Bijak Agung. Bahkan mereka pun iriakan hal itu sekarang. Tidak heran istana burung Vermillion menyerang dengan gila-gilaan. Sepertinya pihak lain mengincar warisan Sang Bijak Agung. Haruskah kita mengambil tindakan? Sialan, Lin Woody belum kembali ke bintang langnya. Kita harus bertindak cepat. Iya, kita tidak boleh membiarkan istana burung Vermillion mendahului kita. Para elit lembah naga dan istana angin delapan dengan cepat membahas tindakan balasan. Orang-orang dari klan Sikong benar-benar gila. Mereka tidak terlalu memperhatikan sebelumnya, tetapi ketika mereka mendengar bahwa warisan Gritsage mereka telah muncul, mereka semua terkejut senang. Akan tetapi, saat mereka mengetahui bahwa warisan Sang Bijak Agung mereka telah direnggut oleh orang luar, mereka menjadi gila. Reaksi mereka tidak lebih buruk dari reaksi istana burung Vermillion. Berengsek! Jangan sampai warisan Nenek Moyang kita jatuh ke tangan orang lain. Iya, tangkap Lin Woody dan hancurkan dia berkeping-keping. Lin Woody terlalu serakah. Dia sudah memiliki warisan Sembilan Matahari dan warisan Naga Agung. Beraninya dia menginginkan warisan Sage Agung kita. Dia pantas mati. Keluarga Sikong bersumpah bahwa mereka akan menangkap Lin Woody dan mengambil kembali warisan mereka. Bintang Langya. Seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Faktanya, Sage Mubai dan yang lainnya segera mengirim orang untuk menyambut Lin Suan setelah kembali. Bagaimanapun, Lin Suan terlalu berbahaya. Akan tetapi, ketika mereka kembali ke Void Ocean, mereka mendapati tidak ada seorang pun di sana. Lin Suan tidak ditemukan. Hal ini membuat mereka sangat cemas sepanjang jalan. Dan pada akhirnya, mereka menemukan bahwa berita itu telah terungkap dan banyak ahli telah datang untuk mengepung bintang Langya. Akibatnya, mereka tidak punya pilihan selain mengaktifkan formasi pertahanan tingkat dunia. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih khawatir tentang keselamatan Lin Suan. Orang-orang ini pasti akan menjadi gila dan memburu Lin Suan tanpa mempedulikan konsekuensinya. Namun, ada satu informasi yang sangat mengejutkan mereka. Lin Suan benar-benar pergi ke planet Susaku. Apa yang terjadi? Informasi ini diperoleh secara kebetulan sehingga mereka makin bingung. Mungkinkah ada hubungannya dengan Yan Nantian? Mereka tidak tahu, jadi mereka hanya bisa mengirim orang untuk mencari dengan cepat. Namun, pada saat ini, sebuah berita tersebar. Begitu berita ini keluar, berita itu menyebabkan kegemparan di berbagai dunia. Yan Nantian telah meninggal. Yan Nantian telah terbunuh. Dan dia dibunuh oleh Lin Woody. Berita ini sungguh gila. Keluarga besar, sekte, dan tempat suci semuanya tercengang. Penduduk Istana Burung Vermillion bersorak kegirangan saat mendengar berita itu. Sialan, siapa itu? Mereka telah membunuh semua orang yang tahu. Yang lainnya adalah anggota Istana Burung Vermillion. Mustahil bagi mereka untuk membocorkan berita itu. Namun sekarang beritanya sudah tersebar. Melaporkan kepada kepala istana, seorang suci telah menghilang. Berita ini muncul di Vermillion Bird Palace. Ekspresi master istana Burung Vermillion dan tetua agung berubah saat mendengarnya. Sial, ini gawat. Seorang ahli telah menculik salah satu orang suci kita dan sedang mencari jiwanya. Begitulah cara mereka belajar tentang Yan Nantian. Tebakan orang suci kecil ini benar. Orang yang mengambil tindakan adalah seseorang dari Istana Angin Delapan. Seorang santo kecil dari Istana Angin Delapan diam-diam mengambil tindakan dan menculik seorang santo Istana Burung Vermillion di planet Susaku. Kemudian mereka menerima berita itu setelah mencari jiwanya. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka juga sangat terkejut. Yan Nantian sudah meninggal. Dia dibunuh oleh Lin Woody. Tidak heran Vermillion berpeles begitu gila. Yan Nantian adalah harapan Istana Burung Vermillion. Sekarang, harapan mereka hancur. Bagaimana mungkin mereka tidak gila? Terlebih lagi, mereka menduga bahwa warisan Kaisar Agung Yan Nantian mungkin telah jatuh ke tangan Lin Suan. Hal ini membuat mereka makin cemburu. Tidak, mereka harus merahasiakan berita ini dan diam-diam menangkap Lin Woody. Namun, mereka tidak menyangka Istana Delapan Angin memiliki mata-mata. Itulah sebabnya berita itu tersebar. Dan menyebar ke seluruh alam semesta. Begitu berita itu keluar, itu menjadi masalah besar. Ini bukan hanya tentang Lautan Void dan warisan Orang Suci Agung. Ini melibatkan warisan Kaisar Agung. Mereka sangat menyadari betapa mengerikan warisan Kaisar Besar Hongwu. Jika mereka dapat memperolehnya, peluang mereka untuk menjadi Kaisar Agung akan meningkat pesat. Tiba-tiba mata semua orang menjadi merah. Awalnya, Planet Langya sudah menjadi pusat perhatian. Berita ini menyebabkan Planet Langya kembali dalam bahaya besar. Planet Langya tidak punya pilihan selain mengaktifkan banyak formasi kelas dunia. Bahkan Master Istana Langya dan beberapa tetua agung tidak punya pilihan selain pergi ke urat naga bawah tanah, siap untuk membangkitkan beberapa fosil hidup kapan saja. Mereka menggunakan fondasinya untuk mencegah kehancuran dunia. Istana Langya. Naga Merah sangat cemas. Yan Ruyu sudah pergi, tetapi Iblis Utara dan saudara perempuannya tetap tinggal. Iblis Utara berdiri di puncak gunung dan mengerutkan kening. Dia tidak tahu bagaimana keadaan saudara Lin sekarang. Sejujurnya, dia sungguh khawatir. Di sampingnya, Naga Merah juga berjalan keluar sambil menggelengkan kepala dan mendesah. Setan Utara bertanya, apakah kau sudah menemukannya? Naga Merah berkata, tidak, aku tidak bisa menghubunginya. Namun, Santo Mubaid dan yang lainnya telah menyimpulkan bahwa nyawanya tidak dalam bahaya. Ini mungkin hasil terbaik. Adapun di mana anak itu berada, mereka masih belum tahu. Kenapa? Sepertinya kalian sangat merindukanku. Pada saat itu, terdengar suara samar. Naga Merah terkejut. Sial, siapa dia? Darah Naganya mengalir deras, siap menyerang kapan saja. Setan Utara berseru. Saudara Lin, apakah itu kamu? Ya, ini aku. Kekosongan di depannya terbuka, dan sesosok tubuh berjalan keluar. Iblis Utara senang, tetapi Naga Merah bingung. Tunggu, siapa tahu kalau dia pembohong. Nak, tunjukkan padaku tubuh ilahi sembilan yang dan jiwa pedang naga. Anda menjadi lebih berhati-hati di Ruzilong setelah tidak bertemu selama beberapa hari. Di depannya, Lin Suan tersenyum. Tubuh Dewa Sembilan yang mekar, jiwa pedang naga bergemuruh, dan darah naga merah melonjak. Katanya, itu benar-benar kamu. Aku tahu kamu tidak akan mati. Dia bergegas maju, begitu pula Iblis Utara. Mereka benar-benar terlalu senang. Tentu saja, aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, di mana Ruyu? Lin Suan bertanya. 3422. Lin Suan tahu bahwa keberadaannya telah terungkap di sepanjang jalan. Selain itu, ia telah menemui banyak penyelidikan di sepanjang jalan. Akan tetapi, dia telah menyembunyikan auranya, dan dengan Black Mountain Grid Sage sebagai kedok, dia berhasil mencapai bintang langya. Setelah tiba di langya star, dia menghela napas lega. Yan Ruyu telah kembali. Dia ingin tinggal di sini sebentar, tetapi bintang langya telah dikepung. Karena itu, kedua pelindung di sampingnya dengan paksa menariknya pergi. Jadi begitulah adanya, Lin Suan mengangguk. Namun, dia lega mengetahui bahwa Yan Ruyu baik-baik saja. Ayo pergi dan temui Sage Mubai. Mereka segera terbang ke udara. Ketika mereka tiba di aula utama, Sage Mubai dan yang lainnya berteriak. Lin Suan, kamu akhirnya kembali. Mereka akhirnya menghela napas lega. Mereka sudah mendengar berita kematian Yan Nantian, tetapi jika Lin Suan meninggal, kerugiannya akan lebih besar. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan akhirnya kembali dengan selamat. Itu hebat. Seketika, kepala istana burung Vermillion dan para tetua tiba. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Surga membantu saya. Segera perkuat pertahanan dan tutup berita-berita itu. Tidak seorang pun dibolehkan menyebarkan berita tentang Lin Suan. Mereka yang melanggar akan dibunuh tanpa ampun. Penguasa Istana Langya segera memberi perintah. Selanjutnya, Istana Langya mengadakan perjamuan. Toko utama perjamuan itu tentu saja Lin Suan. Lin Suan sekarang menjadi pendukung terbesar mereka. Dia kuat dan berbakat. Masa depannya tak terbatas. Yang lebih penting, dia telah membawa kembali berhala Dharma orang suci tertinggi dan menyelesaikan krisis bintang Langya. Dapat dikatakan bahwa seluruh bintang Langya gembira dan memuja Lin Suan. Namun, pada saat ini, seorang lelaki tua berbicara. Ada desas-desus bahwa kamu telah membunuh Yan nantian. Benarkah itu? Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya berhenti berbicara. Semua orang menahan nafas dan menatap Lin Suan dengan mata terbelalak. Oh tidak. Naga merah itu mengumpat dalam hati. Oh tidak. Orang suci Mubai juga mengerutkan kening. Ia mengatakan bahwa semua itu hanya sekadar rumor dan tidak perlu dianggap serius. He he, begitukah? Sayang sekali. Awalnya aku mengira Hallmaster Lin telah membunuh Yan nantian dan mendapatkan warisannya. Awalnya ia ingin melihat seperti apa suksesi seorang Marsial Monarch. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah itu, suasana perjamuan menjadi sedikit aneh, sehingga berakhir lebih awal. Lin Suan menyerahkan patung Dharma dari Sang Bijak Agung kepada bintang Langya. Dia agar mereka dapat menggunakannya untuk menekan ki iblis di bintang Langya. Adapun dia, dia kembali ke Aula Kedelapan. Karena sekarang, tempat itu adalah wilayahnya. Pri Utara dan Naga Merah juga datang ke Istana Kedelapan. Mereka semua ditugaskan sebagai wakil kepala istana. Namun, mereka tidak terlalu bersemangat. Gelar ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Setelah memasuki Istana Kedelapan, Naga Merah membentuk formasi untuk mengisolasi segalanya. Apakah kau benar-benar membunuh Yan nantian, bocah nakal? Kau benar-benar membunuhnya? Iblis Utara juga sangat penasaran. Berita tersebar di seluruh dunia luar saat ini. Menghadapi keduanya, Lin Suan tidak menyembunyikan apapun. Dia berkata, benar, aku memang membunuh Yan nantian. Keduanya menarik napas dingin. Pri Utara bertanya, apakah Yan nantian tidak bangkit kembali? Dia memiliki jimat generasi kaisar. Lin Suan berkata, aku telah membunuhnya berkali-kali dan menghabiskan semua jimat generasi kaisarnya. Jadi kali ini, dia benar-benar mati. Sang Naga Merah bertanya, dimanakah suksesi seorang raja bela diri? Apakah Anda mendapatkan suksesi Marsial Monarch? Dia terlalu bersemangat. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak semudah itu untuk mendapatkan warisan Marsial Monarch. Anda mungkin harus memiliki kesempatan besar. Jika tidak, Anda tidak akan bisa mendapatkannya. Setelah aku membunuh Yan nantian, warisan kaisar Agung Hongwu terbang dengan sendirinya. Apa, itulah yang terjadi. Sang Naga Merah dan Sang Pri Utara tertegun, lalu mendesah. Mereka tahu bahwa Lin Suan tidak akan berbohong kepada mereka. Sayang sekali, itulah suksesi Marsial Monarch. Jika Anda bisa mendapatkannya, peluang Anda untuk menjadi Marsial Monarch di masa depan akan jauh lebih tinggi. Tidak ada gunanya. Suksesi Marsial Monarch tidak mengakuimu. Bahkan jika kamu seorang Gritsage, kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Jadi, tidak ada yang perlu disesali. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menanggapi masalah ini dengan serius. Namun, Pri Utara mengerutkan kening. Kami percaya pada masalah ini. Tetapi orang lain tidak akan percaya jika kita memberi tahu mereka. Ya, saya pikir bintang Langya dapat diandalkan. Namun, sekarang, orang-orang bertanya tentang hal ini di jamuan makan. Jelas saja orang-orang ini iri dengan suksesi seorang Marsial Monarch. Apakah menurut Anda Langya Star akan bergerak? Lin Suan terdiam. Dia baru saja membantu bintang Langya menekan energi iblis. Orang-orang ini seharusnya tidak begitu tidak tahu berterima kasih, bukan? Nak, kau tidak tahu bahwa bintang Langya tidak bersatu. Ada banyak vaksi di dalamnya. Apalagi sekarang, ada begitu banyak musuh kuat di luar sana. Beberapa fosil hidup di bawah Nadi Naga akan segera bangkit. Mungkin satu atau dua dari mereka sudah terbangun. Di permukaan, kepala istana sangat kuat dan dapat mengatur segalanya. Namun, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap fosil hidup tersebut. Pada akhirnya, dia bahkan mungkin menjadi tokoh boneka. Jadi, jika fosil hidup ingin merebutnya, Master Istana Langya dan Santo Mubai tidak dapat berbuat apa-apa. Mendengar ini, Lin Suan terdiam. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Namun setelah dipikir-pikir, dia berkata bahwa ada musuh yang lebih kuat di luar sana. Lembah Naga, Istana Delapan Angin, dan mereka semua sedang mencariku. Dan Istana Burung Vermilion. Jadi, tidak aman berada di luar. Lebih baik tetap di bintang langya. Kau sendiri yang mengatakannya. Hanya beberapa orang yang cemburu, dan beberapa akan melindungi kita. Jadi, tidak akan mudah bagi orang-orang itu untuk bertindak. Peri Utara dan Naga Merah mengangguk. Karena Lin Suan berkata demikian, mereka akan menetap di sini untuk sementara waktu. Mereka akan keluar ketika situasi di luar sudah tenang. Namun, tiga hari kemudian, seseorang datang mengundang Lin Suan minum teh. Itu seseorang dari Aula Kedua. Lin Suan mengerutkan kening atas undangan ini. Dia tidak mengenal siapapun dari Aula Kedua. Dia hanya mengenal beberapa orang seperti Sein Mubai. Sedangkan untuk orang-orang dari Aula Kedua, dia benar-benar tidak mengenalnya. Tetua saya berkata bahwa saya harus mengundang Hallmaster Lin. Kalau tidak, saya akan dihukum dan menghadapi tembok selama seratus tahun. Baiklah, silakan pergi, Hallmaster Lin. Di luar pintu, seorang anak laki-laki bersikeras. Sepertinya dia tidak akan pergi jika Lin Suan tidak pergi. Apa yang harus saya lakukan? Nak, kamu mau pergi? Mata Lin Suan berkedip. Kemudian, dia berkata, Baiklah, aku akan melihat apa yang mereka rencanakan. Kedua temanku juga ingin ikut bersama kami. Anak laki-laki itu berkata, Tentu saja, ketua Aula Lin boleh membawa teman manapun. Bocah lelaki itu memimpin jalan dengan gembira, diikuti Lin Suan dan yang lainnya di belakang. Bintang Langya dipenuhi oleh pasukan Istana Langya. Jadi, jarak antara Aula Kedua dan Aula Kedelapan cukup jauh. Perahu roh terbang selama setengah hari sebelum mereka tiba di Aula Kedua. 3423 Di Istana Kedua, pohon anggur langit berkabut berawan bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Gunung-gunung tampak mampu membelah langit dan bumi, memancarkan aura yang agung. Air terjun mengalir deras dari pegunungan seperti bima sakti, tergantung terbalik dari sembilan langit. Itu pemandangan yang spektakuler. Tepat saat mereka mendekat, dua sosok langsung berlari keluar dari pegunungan di bawah dan berteriak dingin. Kau benar. Berhenti, siapa kamu? Kedua orang itu mengenakan baju besi dan memiliki aura yang kuat. Mereka jelas merupakan penjaga gunung. Anak laki-laki itu berkata, Ini aku. Aku di sini untuk mengundang Halmaster Lin atas perintah para tetua. Ternyata itu adalah kepala Balai Lin. Kedua penjaga di depan menangkupkan tangan mereka dengan hormat ketika mereka melihat Lin Suan dan membuat gerakan mengundang. Lin Suan dan yang lainnya mengikuti bocah itu dan memasuki pegunungan dan sungai di bawahnya. Mereka mendarat di sebuah pegunungan, dan platformnya terputus di bagian pinggang. Ada banyak bunga roh dan ramuan roh di sana, dan itu memang tempat yang baik untuk ditinggali. Namun, setelah mereka menetap, Lin Suan dan yang lainnya menunggu selama dua hari, tetapi tidak ada yang datang menemui mereka. Naga merah tidak sabar, Sial, apa maksudnya ini? Apakah mereka mempermainkan kita? Lin Suan juga mengerutkan kening. Setan utara juga berkata dengan dingin, Apa yang terjadi? Apakah mereka mencoba mengintimidasi kita? Memang mereka diundang, tetapi pemilik tempat ini tidak mau menemui mereka dan membiarkan tempat itu dingin selama tiga hari. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka akan kehilangan kesabaran. Karena mereka tidak datang, ayo pergi. Lin Suan berdiri dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, sekelompok orang terbang dari jauh. Pemimpinnya adalah seorang pria yang tampak seperti Tuan Muda. Ia memegang kipas lipat dan berjalan mendekat sambil tersenyum. Kepala Balai Lin, maaf atas ketidak sopanan ini. Tetua kami ada urusan dan terlambat. Tolong jangan salahkan kami, Hal Master Lin. Kepala Balai kami mengirim saya untuk menemani Anda, Kepala Balai Lin. Orang-orang di sekitarnya juga tersenyum, tetapi dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia merasa bahwa senyuman di mata mereka tidak begitu ramah. Tidak, aku juga ada urusan. Kita bicarakan tehnya nanti saja. Lin Suan bersiap untuk pergi. Namun, pemuda dengan kipas lipat itu berkata, Kepala Balai Lin, itu tidak baik. Karena Anda sudah di sini, mengapa Anda tidak tinggal lebih lama lagi? Jika tidak, kita semua datang ke sini dengan sia-sia. Mendengar ini, naga merah mencibir. Kau pikir kau ini siapa? Beraninya kau membandingkan dirimu dengan kami. Kalian datang ke sini tanpa tujuan, tapi bukankah kami datang ke sini tanpa tujuan juga? Kamu hanya murid kecil, jadi kamu tidak senang bahwa kamu datang ke sini tanpa hasil. Tapi, siapakah kita? Kami memiliki dua wakil Kepala Istana dan Kepala Istana Kedelapan. Kami telah menunggu di sini selama tiga hari tiga malam. Apakah menurutmu kami senang? Sialan, apakah kau mencoba menipu kami? Jika kamu tidak yakin, datanglah dan lawan aku. Naga Pelangi gelap sangat marah. Mendengar kata-kata ini, wajah orang-orang di sekitarnya menjadi gelap. Apakah ini berarti bahwa Kepala Istana Lin tidak memberikan muka kepada Aola Kedua? Harga diri harus dibayar, karena kamu tidak mau memberiku harga diri. Lalu, tidakkah kau terlalu banyak berpikir saat memintaku untuk memberimu wajah? Wajah Lin Suan juga menjadi gelap, dan cahaya dingin melintas di matanya. He he, Ketua Aola Lin, Aola Kedua kami bukanlah tempat yang bisa kau datangi dan pergi sesuka hatimu. Pemuda dengan kipas itu tertawa hampa. Apa? Kamu mencoba menghentikan kami. Sepertinya kau benar-benar sedang mencari kematian. Naga Merah juga marah. Dia awalnya orang yang sombong, belum lagi dia berasal dari klan Naga Dewa. Bagaimana dia bisa peduli dengan orang-orang ini? Meskipun Lin Suan tidak mengatakan apa-apa, hatinya sejernih cermin. Orang-orang ini telah membujuk mereka ke sini, tetapi tidak ada yang datang menemui mereka. Setelah mereka pergi, mereka tidak diizinkan pergi. Hal ini jelas membuat mereka berada dalam tahanan rumah. Dia langsung mengerti apa yang sedang direncanakan pihak lain. Tampaknya sebagian orang terlalu serakah dan menginginkan warisan Kaisar Agung. Mendengar perkataan Naga Merah, pemuda itu berkata dengan dingin. Aula kedua tidak akan bertarung dengan orang lain dengan mudah. Namun, Aula kedua juga memiliki aturannya sendiri. Tidak sembarang orang dapat menantang kita. Semuanya, harap tenang. Pada saat ini, beberapa sosok terbang dari jauh. Melihat sosok-sosok itu, orang-orang di sekitarnya buru-buru membungku hormat. Salam, Tetua. Setelah orang-orang ini mendarat, mereka tertawa dan berkata, Tuan Istana Lin, ini salah paham. Anda tidak bertemu kami selama beberapa hari. Apa yang perlu disalahpahami? Sang Naga Merah mendengus dingin. Orang-orang dari Aula kedua tidak marah. Di antara mereka, Tetua yang memimpin tampak muda. Ia berkata, Begini, Master Istana Lin, bukankah kau membawa patung Dharma suci tertinggi? Patung itu memang telah menekan sebagian aura iblis. Namun, masih ada bagian yang tersembunyi terlalu dalam dan tidak dapat dikomunikasikan saat ini. Oleh karena itu kami ingin meminjam tombak penghancur besar milik kepala Istana Lin. Kita akan menggunakannya untuk menarik keluar aura iblis yang tersisa dan menekannya bersama-sama. Oh, masalah ini, Lin Suan mengerutkan kening. Apakah dia terlalu banyak berpikir? Dia bilang, Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu bagi Kepala Istana Lin untuk pergi sendiri. Kepala Istana Lin baru saja kembali dari luar. Anda pasti lelah. Kepala Istana Lin, Anda hanya perlu beristirahat di sini dan menyerahkan tombak penghancur agung kepada kami. Memberikannya padamu, Lin Suan mengerutkan kening. Naga Merah juga mendengus dingin. Nak, jangan lakukan itu. Siapa yang tahu apa yang sedang mereka rencanakan? Kepala Istana Lin, kau terlalu banyak berpikir. Aku di sini. Kau tidak percaya padaku. Tepat pada saat itu, seorang lelaki tua berdiri keluar. Ketika mereka melihat orang ini, Iblis Utara dan Anhong keduanya berseru kaget karena mereka mengenali orang ini. Orang ini adalah salah satu kultifator kuat yang telah mengikuti Sage Mubai untuk membawa mereka kembali dari lautan hampa. Mereka tidak menyangka dia juga ada di sini. Mungkinkah itu benar? Lin Suan berkata, di mana tetua Mubai? Jika dia ada di sini, aku akan meminjamkannya padamu. Kepala Istana Lin, aku di sini. Sepertinya bos Lin terlalu banyak berpikir. Resi Mubai turun. Sial, dia ada di sini. Apakah lelaki tua ini palsu? Naga Merah mengamati lebih dekat namun tidak menemukan sesuatu yang aneh. Setan Utara pun mengernyit. Lin Suan terkejut. Mungkinkah dia terlalu banyak berpikir? Baiklah, aku akan meminjamkannya padamu. Karena mereka datang ke sini untuk meminjam harta Dharma Guna menekan aura iblis, dia tidak terlalu banyak berpikir. Oleh karena itu, dia mengeluarkan tombak besar kehancuran dan memberikannya kepada Sage Mubai dan yang lainnya. Orang-orang itu tertawa. Jangan khawatir, kepala Istana Lin. Tunggu saja di sini sebentar. Kami akan mengembalikannya dalam tujuh hari. Kemudian, beberapa dari mereka dengan cepat terangkat ke udara. Tuan Istana Lin, silakan. Kata pemuda itu sambil membawa kipas lipat, sambil memberi isyarat mengundang. Lin Suan berkata, tidak perlu. Aku akan kembali dulu. Aku akan kembali saat waktunya tiba. Dia mengaktifkan portal teleportasi dan pergi dengan cepat. Namun, setelah menunggu selama tujuh hari, tidak seorang pun mengembalikan tombak penghancur besar. Bahkan tidak ada penjelasan. Hal ini membuat Lin Suan mengerutkan kening. Sialan, apa yang salah dengan orang-orang ini? Mungkinkah mereka tidak ingin memberikannya lagi kepada kita? Sang Naga Merah bergumam. Mungkin mereka belum berhasil berkomunikasi dengan aura iblis. Tapi itu tidak benar. Bahkan jika mereka belum berhasil, mereka seharusnya mengatakan sesuatu, bukan? Mereka memandang Lin Suan. Nak, menurutmu apa yang harus kita lakukan? 3424. Lin Suan berdiri. Aku akan pergi mencari Sein Mubai. Dia melompat ke udara. Ayo pergi. Naga Merah dan Iblis Utara mengikutinya. Mereka mengaktifkan formasi dan menuju ke Gua Santo Mubai. Ketika mereka tiba, Santo Mubai terkejut. Mengapa kamu di sini dan tidak beristirahat? Apakah ada yang salah? Naga Merah berkata, Orang tua, kau benar. Kau meminjam tombak penghancur besar milik kami dan berkata kau akan mengembalikannya dalam tujuh hari. Kenapa kau bersikap seolah tidak terjadi apa-apa sekarang? Izinkan aku bertanya, dimanakah tombak penghancur besar? Tombak penghancur besar apa? Sein Mubai tercengang. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana mungkin? Sialan? Kau tidak berpikir untuk mengambil tombak penghancur besar itu untuk dirimu sendiri, kan? Sein Mubai mengerutkan kening. Saya telah mendiskusikan banyak hal dengan Kepala Istana dan yang lainnya selama beberapa hari terakhir. Kepala Istana Lin akan tahu jika kau memeriksanya. Apakah terjadi sesuatu pada Kepala Istana Lin? Lin Suan mengerutkan alisnya dan menceritakan kejadian yang telah terjadi. Ekspresi Sein Mubai berubah. Sialan Istana Kedua Beraninya mereka menyamar sebagai aku. Aku akan membawamu ke sana. Tidak perlu. Karena bukan kamu, Sein Mubai. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Saya bisa menangani masalah ini sendiri. Cahaya dingin melintas di mata Lin Suan. Tampaknya seseorang benar-benar telah mengarahkan pandangannya padanya. Kalau begitu, aku tidak keberatan menunjukkan kekuatanku. Dengan itu, Lin Suan pergi. Naga Merah dan Iblis Utara mengikutinya. Mereka mengerutkan kening dan berkata, sepertinya kita telah tertipu. Ya, itu sama sekali bukan Sein Mubai. Mungkinkah ada orang lain yang menyamar sebagai dia untuk mencuri tombak penghancur besar? Itu pasti orang-orang dari Istana Kedua. Sialan, Istana Kedua terlalu berani. Tombak penghancur agung adalah senjata suci. Itu adalah senjata pembunuh yang terkenal di dunia. Jika kita bisa mendapatkannya, kekuatan kita akan meningkat pesat. Pasti ada yang mengincar kita. Kami berusaha keras untuk mencegah mereka bertanya tentang warisan Kaisar Agung, tetapi kami tidak menyangka mereka akan mengincar tombak penghancur agung. Nah, kali ini kau tidak boleh bersikap lemah lembut. Kalau tidak, mereka akan berpikir kita mudah diganggu. Naga Merah menggertakkan giginya. Lin Suan mendengus dingin. Tentu saja. Aku akan memberitahu mereka bahwa aku, Lin Suan, tidak akan membiarkan mereka mengambil barang-barangku begitu saja. Mereka terbang sampai ke area Aola Kedua. Siapa itu? Kedua penjaga itu berteriak dingin lagi. Namun, Lin Suan tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, dia langsung menyerbu masuk. Seseorang mencoba memaksa masuk. Kedua pengawal itu terkejut. Iblis Utara berkata, ini adalah kepala istana ke-8. Dia datang ke sini untuk urusan bisnis. Master istana ke-8. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka tercengang. Mereka menyadari bahwa memang Lin Suan yang telah datang. Silakan beritahu kami. Tidak, aku akan pergi sendiri. Lin Suan segera terbang ke kejauhan. Ketika kedua penjaga melihat kejadian itu, raut wajah mereka berubah drastis, lalu mereka bergegas masuk untuk melaporkan kejadian itu. Tak lama kemudian beberapa sosok bergegas keluar dari Aola Kedua. Kepala Balai Lin. Orang-orang ini adalah orang-orang sebelumnya. Yang memimpin mereka adalah pemuda dengan kipas lipat. Kepala Aola Lin, mengapa Anda terburu-buru datang ke Aola Kedua? Pemuda itu bertanya sambil tersenyum sambil membawa kipas lipat. Oh, kamu pandai berpura-pura. Menurutmu apa masalahnya? Anda telah mengambil tombak kehancuran besar kami, jadi sudah sewajarnya kami di sini untuk mengambilnya kembali. Sang naga merah mendengus dingin. Pemuda dengan kipas lipat itu tertegun. Naga merah berteriak, Sial, bukankah kau terlalu tak tahu malu? Tujuh hari yang lalu, sekelompok tetua meminjam tombak penghancur agung kita di sini. Beraninya kau mengatakan bahwa ini tidak terjadi. Oh, saya minta maaf atas kejadian beberapa hari yang lalu. Saya terlalu sibuk akhir-akhir ini. Aku harus bertanya tentang masalah ini. Kepala Balai Lin, aku akan mengantarmu untuk beristirahat. Tidak dibutuhkan. Lin Xuan berdiri di kehampaan dan berkata dengan dingin. Kalau begitu saya akan pergi dan bertanya terlebih dahulu. Pemuda dengan kipas lipat berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke kejauhan. Setelah sekitar dua jam, dia kembali dan menghela nafas. Oh, Hal Master Lin, saya minta maaf. Anda datang di saat yang tidak tepat. Tetua kekacauan primordial kita saat ini sedang menyendiri. Jadi, saya tidak tahu bagaimana senjatamu, Hal Master Lin. Namun, Anda tidak perlu tidak sabar, Hal Master Lin. Tunggu beberapa saat sampai tetua kita keluar dari pengasingan. Saya pikir Anda bisa bertanya padanya saat itu. Pengasingan. Ekspresi Iblis Utara berubah. Jelas bahwa pemuda itu mencoba menyangkalnya. Amarah sang naga merah jauh lebih buruk dibandingkan dengan Iblis Utara. Oleh karena itu, dia langsung marah. Sialan, apa kau pikir kami ini orang bodoh? Apa? Tetua kalian ingin mengambil tombak penghancur besar kita? Kau sedang mencari kematian. Di mana dia saat menyendiri. Aku akan membunuhnya dengan tamparan. Saat naga merah berbicara, situasi di sekitarnya berubah. Ekspresi orang-orang dari Aula Kedua juga berubah, dan pemuda dengan kipas lipat juga mengerutkan kening. Saya pikir sebaiknya Anda tenang saja. Beberapa hal tidak bisa dikatakan sembarangan. Meskipun kau wakil kepala Aula, kau hanya berasal dari Aula Kedelapan. Dibandingkan dengan Aula Kedua, kau terlalu lemah. Jika kau ingin bertindak kejam di Aula Kedua kami, sebaiknya kau cari tahu dulu situasi di seluruh bintang langya sebelum kau memutuskan untuk mengambil tindakan. Kata pemuda itu dengan arogan sambil membawa kipas lipat. Dia memang sangat percaya diri. Seluruh bintang langya dipenuhi oleh orang-orang dari Istana Langya. Namun, terbagi menjadi banyak wilayah. Lin Suan dan yang lainnya hanya dari Aula Kedelapan. Pengaruh Aula Kedelapan relatif kecil di seluruh bintang langya. Tidak dapat dibandingkan dengan Aula Kedua sama sekali. Meskipun orang-orang ini adalah kepala balai dan wakil kepala balai, dalam hal kekuatan sesungguhnya, mereka bahkan tidak dapat dibandingkan dengan seorang tetua dari Aula Kedua. Inilah perbedaan antara Aula Kedua dan Aula Kedelapan. Aula Kedua mungkin hanya sedikit lebih lemah dari Aula Pertama di seluruh bintang langya. Mereka sama sekali tidak peduli dengan yang lain. Oleh karena itu, menurut pendapat mereka, tidak ada seorang pun yang berani berperilaku kejam di Aula Kedua mereka. Benarkah? Sepertinya kau benar-benar sedang mencari kematian. Naga merah tua itu mencibir dan mengayunkan cakar naganya, mencakar pemuda itu. Kau sedang mencari kematian. Pemuda dengan kipas lipat itu pun geram. Ia melambaikan kipas lipat di tangannya dan pecahan sila yang mengerikan melesat keluar. Bagaikan matahari, menerangi separuh langit. Retakan. Cahaya itu menghalangi cakar naga Crimson Dragon. Energi dahsyat itu menyebabkan retakan mengerikan muncul di kehampaan di sekitarnya. Kamu cukup kuat, tetapi coba lagi. Darah naga Crimson Dragon melonjak dan menyerang lagi, mencabik-cabik cahaya itu. Cakar naga itu mencengkram tubuh pemuda itu dan mencengkramnya dengan kuat. Tulang-tulang pemuda itu patah semua. Ah! Teriakan memilukan terdengar dari pemuda yang membawa kipas lipat. Sialan, beraninya kau menyakiti tuan muda kami. Wajah orang-orang di sekitarnya berubah. Pemuda dengan kipas lipat itu adalah keturunan seorang tetua. Ia memiliki status bangsawan. Jika sesuatu terjadi padanya, mereka akan mendapat masalah besar. Haha, sepertinya kita telah menangkap orang yang kuat. Baiklah, jika kau ingin dia hidup, lakukan apa yang kami katakan. 3425 Memimpin Pergilah ke tempat pengasingan tetua hunyuan itu. Jika tidak, aku akan membunuhnya dan menghancurkan jiwanya. Saat naga pelangi gelap mengatakan ini, niat membunuh di tubuhnya menjadi semakin kuat. Lin Suan berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali. Dia tidak perlu berurusan dengan orang kecil seperti itu. Para prajurit di sekitarnya saling memandang. Untuk sesaat, mereka berada dalam dilema. Pada saat ini, pemuda dengan kipas lipat yang dipegang cakar naga berkata dengan susah payah, pimpin mereka ke sana. Baiklah, ikuti aku. Setelah para prajurit aula kedua mendengar ini, mereka memimpin jalan. Mereka melewati pegunungan tinggi dan tiba di suatu tempat yang tenang. Aura di sini benar-benar berbeda dari luar. Beberapa gunung berdiri di sana dan membentuk formasi. Sungguh luar biasa. Di antara pegunungan dan hutan, terdapat mata air dan air terjun. Awan dan kabut memenuhi udara. Kispiritual di sini jauh lebih padat daripada dunia luar. Ini benar-benar tanah yang berharga. Tampaknya memang itu adalah tempat milik seorang tetua tertentu. Penatua hunyuan, keluarlah, naga merah meraung. Suaranya seperti guntur, bergema di langit. Kekosongan di sekitarnya hancur, burung-burung dan binatang buas di sekitarnya terbang menjauh, dan air terjun di antara gunung-gunung mengalir kembali. Namun, tetap saja tidak ada seorang pun di sana. Seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Melihat kejadian ini, naga merah mencibir. Kau mau jadi pengecut? Baiklah, aku akan menghancurkan tanah harta karun ini dan mengubahnya menjadi tanah kematian. Banyak pecahan kekuatan Dharma keluar dari tubuh naga merah, dan petir menyambar. Angin dan awan berubah. Kelihatannya seperti itu. Ia benar-benar ingin merobohkan tanah harta karun itu. Para prajurit di sekitar yang mengikuti keolah kedua semuanya mengubah ekspresi mereka dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Siapakah orang-orang ini? Bukankah mereka terlalu kejam? Berhenti. Pada saat ini, beberapa sosok bergegas keluar dari pegunungan di kejauhan. Mereka membawa aura yang kuat dan suara dingin terdengar. Siapa yang berani menimbulkan masalah di aula kedua? Keluar. Suaranya penuh keagungan. Apakah akhirnya ada seseorang di sini? Naga pelangi hitam mencibir. Aku tidak takut kau tidak akan keluar. Saya wakil kepala aula kedelapan. Kepala aula Lin datang untuk menemui tetua hunyuan. Setan utara berdiri dan berkata dengan keras. Tuan Balai Lin. Para ahli yang datang mengerutkan kening. Mata mereka berbinar dan salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Elder Primordial Chaos sedang menyendiri dan tidak dapat melihat siapapun saat ini. Tuan Balai Lin, sebaiknya Anda kembali dan menunggu. Huh. Lin Suan tersenyum. Apakah karena mereka tidak bisa bertemu dengannya atau karena mereka tidak berani bertemu dengannya? Seorang tetua yang terhormat benar-benar menggunakan cara yang tercela untuk merebut senjataku. Sekarang aku datang mencarimu. Kau tahu kau salah dan tidak berani datang menemuiku. Dia benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Beraninya kau. Mencari kematian. Para ahli di sekitarnya semuanya marah. Hallmaster Lin, saya menghormati Anda sebagai hallmaster kedelapan. Itulah sebabnya saya memberikan wajah dan berbicara baik kepada Anda. Tapi ingat, ini wilayah aula kedua. Ini bukan tempat di mana kau bisa bersikap kejam. Kekuatan aula kedelapanmu jauh lebih lemah dibandingkan aula kedua kami. Bahkan tidak sepersepuluh dari kita. Kamu tidak punya hak untuk bersikap sombong di hadapanku. Sekarang, kami akan mengizinkanmu pergi dengan aman. Kalau tidak, jika kita benar-benar bertarung, aku khawatir kau, Hallmaster Lin, akan kehilangan muka. Beberapa dari mereka mencibir, tidak menanggapi Lin Suan dengan serius sama sekali. Alasannya adalah karena seperti yang mereka katakan, Aula kedua sangat kuat, dan aula kedelapan benar-benar tidak ada apa-apanya di mata mereka. Nak, jangan buang-buang napasmu pada mereka. Berjuanglah masuk dan seret tetua hunyuan itu keluar. Naga merah tua menggertakkan giginya. Dia sudah lama tahu bahwa orang-orang ini berniat jahat. Mendengar ini, wajah orang-orang di sekitarnya berubah. Tetua hunyuan bukanlah tetua biasa. Dia memiliki status yang sangat bergensi. Perkataan pihak lain itu jelas merupakan tamparan di wajah Aula kedua. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di puncak gunung di kejauhan. Itu adalah seorang wanita berpakaian putih. Dia tampak seperti peri dari sembilan surga, tetapi suaranya sangat tanpa emosi. Kau benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Kau benar-benar berani bertindak kejam di istana keduaku. Para pria, potong-potong saja dan berikan pada anjing. Wanita itu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap langit dengan kesombongan tak berujung di matanya. Dia adalah cucu perempuan tetua hunyuan. Mendengar perkataan wanita berpakaian putih itu, para ahli di Aula kedua tiba-tiba memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Mereka hendak menyerang. Setan utara berteriak, berani sekali kau. Meskipun Aula kedua kuat, apakah kamu benar-benar berani menyerang kami? Ketua Aula kita, Lin, adalah seorang jenius yang tak tertandingi dan dermawan bintang langya. Jika kau berani menyentuhnya, apakah kau mencoba memberontak? Suaranya dipenuhi dengan keagungan tak berujung. Sesaat orang-orang di sekitarnya tercengang. Para ahli di sekitarnya saling berpandangan dengan cemas. Wanita berpakaian putih di puncak gunung itu mencibir. Hallmaster Lin bergegas ke sini dan sangat lelah. Dia tidak ingin dimanfaatkan oleh dua wakil Hallmaster dan berubah menjadi boneka dengan memberikan ilusi. Orang yang datang membunuh dua wakil kepala Aula dan menyelamatkan kepala Aula Lin dari ilusi. Wanita berpakaian putih itu tersenyum sinis. Sungguh sekelompok orang bodoh. Dia punya banyak alasan untuk ingin membunuh orang. Tampaknya mulai sekarang akan ada tiga jiwa pengembara lagi. Siapa peduli jika kau Lin Woody atau seorang jenius yang tak tertandingi. Kau berani bertindak kejam di Aula kedua. Hanya ada satu hasil, yaitu kematian. Sial, sungguh wanita yang kejam. Iblis utara juga mengutuk. Naga merah meraung. Nak, kau lihat itu. Orang-orang ini terlalu hina. Mereka jelas ingin mengambil barang-barang kami dan membunuh kami. Jika kamu tidak menyerang sekarang, kamu akan benar-benar menjadi jiwa yang mengembara. Menyerang. Baiklah. Aku tidak menyangka akan sampai seperti ini. Namun, Anda memintanya. Mata Lin Swan bersinar dengan cahaya dingin. Ki pedang di tubuhnya bagaikan gunung yang mengjulang ke langit. Dari kejauhan tampak puluhan gunung raksasa di tanah yang diberkahi ini. Menyerang. Di kejauhan, wanita berpakaian putih itu juga meraung. Seketika, para ahli di sekitarnya menarik nafas dalam-dalam seolah-olah mereka telah membuat semacam keputusan. Mereka segera pindah. Kilatan petir menyambar kekosongan dan menyerbu maju dengan aura yang merusak. Naga merah dan iblis utara tersentak. Sialan, seorang sage. Sialan, nak, sekarang giliranmu. Kami akan mendukungmu dari belakang. Sialan, awal kedua terlalu menyeramkan. Mereka segera mengirim seorang sage untuk menyerang. Jelas bahwa mereka akan membunuh mereka. Namun, mereka tidak khawatir. Meskipun mereka berdua hanya setengah orang suci, mereka memenuhi syarat untuk melawan seorang sage jika mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Yang lebih penting, orang yang berdiri di depan mereka adalah Lin Suan. Jika dia menyerang, mereka akan sangat aman. Menghadapi petir yang mengerikan itu, Lin Suan langsung mengulurkan tangan emasnya. Lima hukum unsur berputar di sekitarnya, dan dia meraih petir itu dengan telapak tangannya. Lalu, dia mengerahkan tenaga. Petir itu pecah berkeping-keping. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tubuh Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh. 3426 Sialan, seperti rumor yang beredar, dia telah menjadi seorang sage. Para ahli dari Aula kedua menghirup udara dingin. Yang lemah pun langsung lari terbirit-birit, sedangkan yang kuat pun ikut bertindak seakan-akan sedang menghadapi musuh besar. Dia adalah seorang jenius legendaris yang tak tertandingi. Sekarang setelah dia menjadi seorang sage, mereka harus memperlakukannya dengan hati-hati. Betapapun kuatnya dia, dia hanyalah seorang sage baru. Paling-paling, dia berada di level yang sama dengan kita. Namun, kami jauh lebih berpengalaman daripadanya. Lagi pula, ada tiga orang bijak di pihak kita. Dia pasti tidak akan bisa menghentikan kita. Para pembangkit tenaga listrik di sekitarnya berkata dengan dingin. Memang, ada tiga sage langit pertama dan lebih dari sepuluh half sage. Mereka membentuk formasi di kejauhan seolah-olah untuk mencegah pihak lain melarikan diri. Berdengung. Sage pertama bergegas maju. Itu adalah lightning sage yang telah menyerang sebelumnya. Pada saat ini, petir di tubuhnya menjadi lebih ganas, berubah menjadi binatang petir yang tak terhitung jumlahnya dan mengembun menjadi palu petir. Ia turun dari langit dengan kekuatan nomologis yang mengerikan. Di bawah serangan itu, ia meraung gila-gilaan. Itu adalah pemandangan kiamat. Sang naga merah tersentak. Sialan, orang-orang ini terlalu kejam. Itu semua serangan yang fatal. Wajah iblis utara juga muram. Sialan, beraninya mereka menyerang orang-orang kita sendiri. Orang-orang ini benar-benar kejam. Lin Suan mencibir. Serangan mematikan. Akan tetapi, itu masih belum cukup. Dia hanya menamparnya, dan itu menghancurkan palu dewa petir. Kemudian, dia menamparkan sage menjadi dua bagian. Ledakan. Darah orang suci tertumpah keluar dalam sekejap, menembus kekosongan di sekitarnya. Orang-orang di sekitar merasa kulit kepala mereka mati rasa. Kekuatan tempur itu terlalu kuat. Dia bisa menghancurkan seorang sage dengan level yang sama dengan satu serangan. Serang bersama dan bunuh dia. Wanita berpakaian putih di kejauhan berteriak dengan marah, matanya dipenuhi dengan kekejaman. Begitu dia berkata demikian, ketiga orang bijak itu menyerang. Salah satu dari mereka berubah menjadi istana surgawi kuno dan turun dari langit. Petir yang ada di sana sangat menakutkan. Orang lain memiliki kekuatan nomologi galaksi di tubuhnya. Bintang-bintang di langit berubah menjadi alam semesta kecil dan diselimuti. Orang terakhir meraung ke langit. Sebuah jurang muncul di bawah kakinya. Kekuatan nomologis terus berputar di dalam seolah-olah akan menelannya. Tiga orang bijak langit pertama menyerang tanpa ampun, ingin menindas Lin Suan sepenuhnya. Lin Suan meraung saat dia melihat ke bawah ke semua gunung. Gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kakinya, saling berhimpitan. Aura penghinaan menyapu sekeliling. Lin Suan bagaikan raja dewa tertinggi saat dia melihat ke bawah. Sialan, aura ini. Apa yang sedang terjadi? Di kejauhan, ketiga sage itu langsung membeku. Mata mereka terbelalak, dan tubuh mereka mulai gemetar tak terkendali. Para halfsein yang ada di sekitar pun jatuh berlutut dengan suara keras. Mereka seperti rakyat zaman dahulu yang menyembah langit dan bumi. Peng-peng-peng. Pada akhirnya, ketiga orang suci surga pertama juga berlutut di tanah, meskipun mereka hanya berlutut dengan satu lutut. Namun, pemandangan ini sungguh mengejutkan. Wajah ketiga orang suci itu juga dipenuhi teror. Mereka meraung ke langit, ingin menerobos aura ini. Namun, mereka menggunakan terlalu banyak kekuatan, dan banyak retakan muncul di tubuh mereka. Darah mengalir turun, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa berdiri di bawah mountain view. Lin Suan, di sisi lain, seperti kaisar surgawi, berjalan di langit. Dengan satu langkah, domain suci yang mengerikan dari tiga orang suci itu hancur berkeping-keping. Ketiganya juga memuntahkan darah. Dengan satu langkah, dia melukai seorang sein. Setelah tiga langkah, ketiga orang suci itu terjatuh di sana, setelah kehilangan kekuatan tempur mereka sepenuhnya. Hahaha, bajingan sialan, beraninya kau menyerang kami. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah terasa baik? Naga merah tua ilahi segera melompat dan menamparkan mulut ketiga orang bijak itu. Langit yang penuh dengan bayangan naga menamparkan wajah ketiga orang suci, menimbulkan suara mendengung. Para penari istana kedua yang ada di sekitarnya tercengang. Mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Adegan para orang suci ditampar wajahnya bagaikan mimpi. Sialan, hentikan, saya akan membunuh kamu. Ketiga orang suci itu meraung dengan ganas, tetapi di bawah kaki Lin Suan, mereka hanya bisa melayang dan tidak bisa melawan. Sang naga merah mencibir dan berteriak, beraninya kau berteriak padaku. Tampaknya Anda benar-benar tidak tahu situasi seperti apa yang Anda hadapi. Pada titik ini, cakar naganya mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Darah mengalir dari sudut mulut ketiga orang suci itu. Namun, tubuh para orang suci itu bukanlah sesuatu yang dapat dihancurkan oleh naga merah. Oleh karena itu, tangan naga merah terasa sakit setelah memukulnya dalam waktu lama. Wajah ketiga orang suci itu tidak berubah. Sialan, orang tua, tulangmu keras sekali. Naga merah meraung. Aku akan menginjak. Aku akan menginjakmu sampai mati. Sambil berbicara, dia menyerang wajah ketiga orang suci itu dengan tangan dan kakinya, dan ekor naganya terus menyerang. Pada saat yang sama, dia berkata, kalian berdua datang dan mencoba. Rasanya menyenangkan menamparkan wajah para saint. Lin Suan melirik mereka dan tidak bergerak. Namun, iblis utara berdiri. Aku juga akan mencobanya. Dia sudah marah. Orang-orang suci ini ingin membunuhnya sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa menahan diri sekarang? Dia menyingsingkan lengan bajunya dan menamparnya. Telapak tangannya berubah menjadi pohon dewa dan menamparkan wajah orang suci itu. Dia langsung merasakan guncangan hebat. Pada saat yang sama, ia berseru, Sial, rasanya sangat nikmat menamparkan wajah para saint. Saya tampaknya kecanduan. Mereka menyerang dari kiri dan kanan, dan suara benturannya seperti guntur. Ketiga orang suci itu sangat marah sehingga tubuh mereka gemetar, dan asap putih mengepul dari kepala mereka. Ah, Sial, saya akan membunuh kamu. Lepaskan aku kalau kau berani, dan aku akan mencabik-cabikmu. Mereka benar-benar marah. Sebagai orang suci, mereka sombong dan angkuh, memandang rendah segala hal, dan semua orang memandang mereka. Akan tetapi kini, dua orang setengah santo, dua ekor semut, menamparkan wajah mereka. Sedangkan mereka, mereka tidak mampu melawan. Hal ini menyebabkan mereka bahkan tega untuk mati. Pemuda yang membawa kipas lipat itu pun ikut ketakutan saat melihat pemandangan ini. Sebelumnya, ia mengira dirinya lah yang paling menderita, tetapi kini tampaknya ia jauh lebih baik. Namun kemudian, dia berteriak kesakitan. Naga merah menamparnya. Dan kau, beraninya kau memperlakukan kami seperti ini sebelumnya. Cicipi cakar nagaku. Sambil berbicara dia memukul wajah pemuda itu. Berani sekali kau. Wanita berpakaian putih itu berteriak dengan suara keras. Naga merah dan iblis utara berhenti. Mereka saling memandang, mencibir, dan terus menamparkan wajah para orang suci. Sialan, seseorang, bunuh mereka. Wanita berpakaian putih itu berteriak gila. Sosok-sosok kuat tampak muncul di sekelilingnya. Tampaknya lebih banyak ahli dari aula kedua telah tiba. Naga merah buru-buru memanggil iblis utara dan mundur lagi. Kali ini, Lin Suan mulai bergerak. Dia menamparkan dengan telapak tangan emasnya dan menghancurkan wajah ketiga orang suci itu. Tubuh ketiga orang suci itu tercabik-cabik. Ketiga orang suci awalnya marah dan ingin melampiaskan amarah mereka, tetapi setelah tamparan Lin Suan, mereka kehilangan kesabaran. Pihak lain terlalu kuat. Meskipun mereka semua adalah orang suci surga pertama, kekuatan pihak lain jauh melampaui mereka. Malah, mereka menduga akan sangat mudah baginya untuk membunuh mereka. Namun, tampaknya pihak lain tidak melakukan itu. Setelah pihak lain menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping, dia langsung memanggil tiga gunung lima elemen dan menekannya ke tanah. Pada saat berikutnya, Lin Suan mengangkat kepalanya dan menatap wanita berpakaian putih di depannya. Cahaya dingin muncul di matanya. 3427. Tatapan mata Lin Suan menyelimuti wanita berpakaian putih itu, dan hatinya bergetar. Hentikan dia. Turunkan dia. Dia berteriak, dan pusat-pusat kekuatan di sekelilingnya bergerak. Lin Suan berteriak dingin, berubah menjadi sinar pedangki, dan menyerbu ke depan. Kemanapun dia lewat, para orang suci yang menyerang semuanya terpental. Pada saat berikutnya, Lin Suan tiba di depan wanita berpakaian putih. Di depannya, wanita berpakaian putih itu ketakutan setengah mati, dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia terlalu kuat, begitu banyak orang hebat yang tidak bisa menghentikannya. Sialan, apa kalian semua sampah? Cepat dan bunuh dia. Wanita berpakaian putih itu berteriak. Lin Suan mendengus dingin, kamu masih tidak tahu apa yang baik untukmu. Dia mengulurkan telapak tangan emasnya dan mencengkeram lehernya. Tidak, sial, beraninya kau menyerangku. Kakekku adalah tetua primordial chaos. Matilah kau kalau menyerangku. Saat dia berkata demikian, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya saat dia mundur, membentuk pakaian tempur yang menyelimuti tubuh halusnya. Dia cucu dari elder primordial chaos. Hebat sekali. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Jika aku menangkap wanita ini, aku tidak takut benda lama itu tidak akan keluar. Dia terus maju, menutupi langit dan menutup seluruh ruang. Wanita berpakaian putih itu tidak dapat melarikan diri sama sekali. Sialan, hancur. Wanita berpakaian putih itu membuka mulutnya dan mengeluarkan pedang hijau giyok. Cahaya pedang yang mengerikan itu membawa pecahan-pecahan nomologis saat merobek kekosongan. Dia ingin menghancurkan segel di telapak tangannya. Namun, pedang hijau giyok menghantam kekosongan dan membuat benturan yang mengejutkan. Akan tetapi, serangan balik tersebut menyebabkan bila pedang panjang itu hancur dengan suara keras dan berubah menjadi bubuk. Off! Perempuan berpakaian putih itu pun memuntahkan darah dan mukanya penuh ketakutan. Siapa orang ini? Dia terlalu kuat. Serangannya yang mengejutkan itu bahkan tidak menimbulkan riak di aula. Sebaliknya, kekuatan itu menyebabkan dia terluka. Dia ingin berteriak dan meminta pertolongan, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Sebuah tangan terulur dan mencengkeram lehernya. Itu menyegel semua kekuatannya. Pada saat itu, dia terangkat ke udara seperti boneka. Beraninya kau melawan aku. Kamu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Lin Suan mencibir. Dia mengerahkan sedikit tenaga dan retakan-retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh wanita berpakaian putih itu. Darah langsung mewarnai gaun putihnya menjadi merah. Wajah wanita berpakaian putih itu dipenuhi ketakutan. Dia tidak percaya bahwa pihak lain benar-benar berani menyerangnya. Apakah pihak lain akan membunuhnya? Dia tidak tahu. Dia begitu takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ketika para ahli aula kedua di sekitarnya melihat ini, mereka berteriak dengan gila. Sialan, hentikan. Mereka benar-benar gila. Mereka tidak menyangka pihak lain akan begitu berani. Lin Woody, lepaskan nona kita atau aku akan mencabik-cabikmu. Apakah Anda mencoba menjadikan aula kedua sebagai musuh Anda? He he, Lin Suan mencibir di hadapan begitu banyak teriakan gila. Di mana anjing tua Hun Yuan itu? Katakan padanya untuk keluar. Jika tidak, aku akan menghancurkan jiwa dan raga cucunya. Pada titik ini, tubuh Lin Suan memancarkan niat membunuh yang mengerikan, menyebabkan kulit kepala orang-orang di sekitarnya menjadi mati rasa. Mereka tidak meragukan bahwa pihak lain akan berani berbuat demikian. Mendesah. Pada saat ini, terdengar desahan lama. Kemudian, formasi susunan misterius muncul di tanah di antara beberapa gunung besar. Kemudian, formasi susunan itu terkoyak dan seorang lelaki tua muncul di formasi susunan itu. Hall Master Lin, mengapa Anda harus melakukan ini? Setelah lelaki tua itu keluar, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Salam, tetua. Para ahli dari aula kedua di sekitarnya membungku hormat. Lin Suan menundukkan kepalanya dan menatap ke arah pihak lain. Kamu Hun Yuan. Benar, saya Hun Yuan. Ayo bicara. Jangan sakiti cucuku. Us-us. Naga pelangi gelap dan setan utara datang ke sisi Lin Suan. Naga merah melompat keluar. Jika kau adalah Hun Yuan, maka segalanya akan mudah. Serahkan tombak penghancur besar dan kami akan membiarkan cucu perempuanmu pergi. Kalau tidak, hehehe. Cucu perempuan Anda akan merasakan kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Seperti monster tua, dia tertawa. Berani sekali kau. Sialan, beraninya kau. Para ahli di aula kedua berteriak histeris. Orang tua itu juga mengangkat kepalanya, dan bintang-bintang berkelap-kelip di matanya. Tombak penghancur besar masih digunakan. Tuan Lin, jangan terburu-buru. Saya akan mengembalikannya jika sudah selesai. Omong kosong, Lin Suan mendengus dingin. Aku sudah bertanya pada Sein Mubai. Dia sama sekali tidak membutuhkan tombak penghancurku. Tapi kamu masih menolak untuk mengembalikannya. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kau salah. Kami tidak menggunakan tombak penghancur besar untuk berkomunikasi dengan Ki Iblis, tetapi untukmu. Hallmaster Lin, Anda adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Tombak penghancur agung adalah benda yang ganas. Jika Anda menyimpannya dalam waktu lama, itu akan memengaruhi kondisi pikiran Anda. Mungkin kamu akan menjadi iblis pada akhirnya. Itu akan sangat buruk untukmu. Aku rela jatuh ke neraka dan menggunakan sisa hidupku untuk memurnikan tombak besar kehancuran. Apa yang saya lakukan adalah hal yang baik. Bah, bagus sekali kepalamu. Sang naga merah melompat dan mengutuk. Kau benar-benar tak tahu malu. Jika kau ingin merampas harta karun kami, katakan saja. Mengapa kau mengatakan bahwa kau melakukan hal baik bagi dunia dengan mengembangkan Ki Iblis? Lakukan hal baik, pantatku. Percayakah kau bahwa aku tidak akan memotong tulang-tulangmu yang tua menjadi dua? Naga merah sangat marah. Ekspresi Iblis Utara juga muram. Lin Suan juga menggelengkan kepalanya dan mencibir. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Hari ini saya benar-benar membuka mata saya. Akan tetapi, tampaknya kau tidak berniat menyerahkan tombak penghancur besar. Anda pun tidak berniat mengambil nyawa cucu perempuan Anda. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Dia mengerahkan sedikit tenaga, dan wanita berpakaian putih itu langsung menjerit kesakitan. Lebih banyak retakan muncul di tubuhnya. Organ dalamnya hancur total. Namun, di bawah kendali Lin Suan, dia masih mempertahankan wujud manusianya. Orang-orang di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa saat mendengar jeritannya yang menyedihkan. Ekspresi wajah tetua Hunyuan menjadi gelap. Berani sekali kau menyerang. Cahaya yang sangat mengerikan keluar dari matanya. Tatapannya seperti api ilahi yang langsung menembus kehampaan. Sial, dia menyerang. Sang naga merah terkejut dan segera mundur. Namun, Lin Suan tidak takut. Dia melambaikan lengan bajunya, dan lima hukum elemen langsung menekan serangan itu. Ledakan. Langit runtuh dan bumi retak. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur. Tabrakan ini terlalu mengerikan. Ekspresi Lin Suan juga berubah. Kemudian, dia menggunakan revolusi bintang untuk mengalihkan kekuatan itu. Di sebelahnya, ruang di mana Aula Kedua berada langsung hancur. Apa? Dia memblokirnya. Dia benar-benar memblokir serangan tetua Hunyuan. Bagaimana mungkin, mereka benar-benar terkejut. Tetua Hunyuan adalah seorang sage surga kedua. Selain itu, dia sangat menakutkan di antara para sage surga kedua. Seorang sage surga kedua hampir dapat menekan seorang sage surga pertama hanya dengan mengangkat tangannya. Namun, pemandangan di depan mereka berada di luar dugaan mereka. Pihak lain benar-benar memblokir serangan dari second heaven sage. Dan dari kelihatannya, dia tidak terluka sama sekali. Bahkan tetua Hunyuan pun tercengang. Apakah kekuatan tempur pihak lain sudah mencapai tingkat yang mengerikan? Namun, sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, suara dingin Lin Suan terdengar. Saya tahu Anda ingin membunuh saya dengan serangan tadi. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Cahaya kemasan muncul di mata Lin Suan. Dia langsung menggunakan teknik matanya pada wanita berpakaian putih itu. Ah! Wanita berpakaian putih itu menjerit dengan sedih. Bagaimana dia bisa menghalangi teknik mata Lin Suan? 3428 Sialan! Beraninya kau! Elder Primordial Chaos Meraung! Kekuatannya meletus dan menyapu sembilan surga. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan dingin. Meledak! Sebuah rune muncul di antara kedua alis wanita berpakaian putih itu, lalu meledak dengan suara keras. Kekuatan besar itu langsung mencabik-cabik wanita berpakaian putih itu menjadi kabut berdarah. Lin Suan juga diselimuti oleh kekuatan ledakan diri. Namun, tubuh ilahi sembilan yang melepaskan kekuatan dahsyat yang menekan segalanya. Ledakan diri seorang sein setengah langkah sama sekali tidak mengancamnya. Suara mendesing. Pada saat itu, langit terbelah, dan sebuah labu hitam muncul dan menyerap seluruh kabut darah wanita berpakaian putih itu. Kemudian, darah itu diambil oleh seorang wanita. Tetua Primordial Chaos merasa lega. Semua darah telah terkumpul, dan tidak ada yang mengancam nyawanya. Tampaknya Penatua Primordial Chaos telah mengaktifkan jimat pertahanan yang ditinggalkan cucunya di dalam tubuhnya, lalu menyebabkan wanita berpakaian putih itu meledakkan dirinya. Pada saat yang sama, seorang sein lain bergerak dan mengumpulkan semua kabut berdarah yang dihasilkan oleh wanita berpakaian putih itu. Meskipun itu akan sangat merusak vitalitas dan fondasi wanita berpakaian putih itu, setidaknya itu akan menyelamatkan hidupnya. Melihat bahwa nyawa cucunya akhirnya tidak dalam bahaya, Penatua Primordial Chaos menghela nafas lega. Pada saat berikutnya, niat membunuh yang mengejutkan meledak dari matanya saat dia menatap linsuan dan dua orang lainnya. Berani sekali kau menyiksa cucuku seperti ini. Aku akan membiarkanmu merasakan sakit seratus kali, tidak, sepuluh ribu kali lipat. Aku akan menghancurkan jiwa kalian. Semakin banyak pembangkit tenaga listrik dari Aula Kedua muncul di langit. Selain wanita dengan labu hitam, sosok lain muncul di langit. Pria itu mengenakan baju besi hitam. Dia sangat mendominasi begitu muncul. Aku akan membunuh mereka. Dengan lambayan tangannya, niat membunuh yang tak berujung menyapu ke arah linsuan dan dua orang lainnya. Mundurlah, aku akan menghadapi mereka. Linsuan berkata kepada naga merah dan dua orang lainnya. Keduanya melangkah mundur. Naga merah mengaktifkan papan catur yang melumpuhkan langit, dan iblis utara menggunakan kayu ilahi yang mencapai langit untuk mempertahankan diri. Adapun linsuan, dia mengeluarkan raungan panjang dan meninju. Pukulannya menghancurkan sembilan langit, menghancurkan semua niat membunuh yang memenuhi langit. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar antara langit dan bumi. Seorang suci surga kedua di tahap awal ingin menekanku. Benar-benar lelucon. Biarkan anjing tua primordial chaos itu melakukannya sendiri, atau kamu tidak akan punya harapan. Bagaimana mungkin, dia begitu kuat, pria berbaju hitam itu juga tercengang. Dia memang seorang sage surga kedua. Dan penatua primordial chaos berada di tahap akhir saint surga kedua. Namun, meskipun dia masih dalam tahap awal, dia bukanlah orang yang bisa dilawan oleh saint cakrawala pertama. Jika dia ingin membunuh saint di tahap akhir cakrawala pertama, itu akan semudah membalikkan telapak tangannya. Belum lagi anak yang baru saja menjadi orang suci. Tetapi hasil pertempuran itu sangat mengejutkannya. Mungkinkah anak itu memiliki semacam harta ajaib dalam dirinya? Kekacauan primordial, kekacauan primordial, saint kekacauan primordial merebut milik chaos. Itu, Lin Suan benar-benar marah saat ini saat dia menyerang tanpa keraguan apapun. Baiklah, biarkan aku melihat seberapa hebatnya seorang jenius legendaris yang tak tertandingi seperti dirimu. Pria berbaju hitam itu berdiri, dan auranya meledak. Itu hanya serangan biasa dariku. Selanjutnya, aku akan menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Aku akan memberitahumu bahwa meskipun kau seorang jenius yang tak tertandingi, dalam menghadapi kekuatan absolut, kau tetap harus dunduk. Pria berbaju hitam itu penuh percaya diri. Dia bagaikan dewa perang berkulit hitam, memandang semua orang dengan pandangan meremehkan. Meskipun dia terkejut dengan kejadian tadi, dia sudah tenang. Setelah dia menggunakan kekuatan penuhnya, pihak lain pasti tidak akan bisa menghalanginya. Lin Suan tertawa. Orang sepertimu berani berbicara tentang kekuasaan absolut di hadapanku. Sungguh lelucon. Aku akan memberitahumu bahwa kamu hanyalah sebuah lelucon di hadapanku. Dengan teriakan dingin, Lin Suan menyerbu ke depan. Dia bagaikan garis-garis cahaya pedang emas yang membelah dunia. Mencari kematian, pria berbaju hitam itu berteriak dingin dan menekan telapak tangannya ke bawah. Tiba-tiba, rune hitam melonjak dan berubah menjadi gunung iblis yang turun dari langit. Pada saat ini, semua orang mundur karena ngeri. Elder Primordial Chaos menghentakkan kakinya dan pemerintahan menyala. Itulah sebabnya tidak terjadi kerusakan besar. Kalau tidak, jika mereka berdua menyerang, istana kedua akan hancur menjadi abu. Dentang. Tabrakan dahsyat terdengar saat Lin Suan terlempar, sementara telapak tangan hitam juga terlempar. Keduanya tampak seimbang. Banyak orang berteriak saat melihat ini. Jika pria berbaju hitam itu ceroboh dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya, Lin Suan punya kesempatan untuk memanfaatkannya. Tapi sekarang, bagaimana ini bisa dijelaskan? Pria berbaju hitam itu jelas telah mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi ia tidak dapat langsung membunuh Lin Suan. Keduanya bahkan seimbang. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Seorang pemuda yang baru saja menjadi orang suci memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan orang suci surga kedua tahap awal. Bukankah ini terlalu menakutkan? Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memiliki dua warisan besar. Dia benar-benar menantang surga. Banyak orang kuat merasa kulit kepala mereka mati rasa. Pria berbaju hitam itu juga mengerutkan kening. Lima hukum unsur, tidak heran kamu begitu kuat. Aku tidak menyangka kamu mampu mengolah lima hukum unsur. Namun, sangat disayangkan kau tetap akan mati melawanku. Pada titik ini, cahaya hitam yang sangat menakutkan melintas di mata pria berbaju hitam itu. Pada saat berikutnya, aura di tubuhnya meroket. Sebuah bola api hitam menyemburat keluar. Jelaslah dia telah bertekad untuk membunuh. Karena pihak lain terlalu menakutkan. Karena dia sudah menjadi musuh istana kedua, dia harus keluar. Meskipun pihak lain merupakan seorang jenius yang tak tertandingi dan harapan masa depan bintang langnya, lalu kenapa? Seperti yang dikatakan naga merah sebelumnya, bintang langnya bukanlah sepotong logam monolitik. Jika anak ini mau bekerja sama dan menyerahkan tombak pemusnah besar, maka semuanya akan baik-baik saja. Namun dia terlalu gegabuh. Tetapi karena pihak lain begitu gegabuh, tidak perlu bagi orang jenius seperti itu untuk hidup. Pada saat ini, wanita berpakaian hitam di sebelahnya juga seorang dao. Dia bisa ditangkap hidup-hidup. Jangan lupa bahwa dia memiliki dua warisan besar. Dia bahkan mungkin tahu keberadaan warisan Kaisar Agung. Jelas sekali, mereka semua mengincar Lin Suan, terutama warisan Kaisar Agung. Beraninya kalian menargetkanku. Kalian benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Baiklah, saya akan biarkan kalian melihat apa yang bisa saya lakukan. Lima hukum unsur terbang keluar dari tubuh Lin Suan dan berubah menjadi pedang ilahi lima elemen yang dipegangnya di tangannya. Dia menebas dengan pedangnya, menyapu ke segala arah. Niat pedang yang mengerikan itu menyebabkan orang-orang di sekitarnya hampir pingsan karena ketakutan. Ria berbaju hitam itu juga meraung marah. Api hitam di tubuhnya melonjak dan berubah menjadi bilah hitam panjang yang menebas. Dalam sekejap, bila pedang dan pedang itu bertabrakan, dan dunia bergemuruh. Kekuatan samudera membumbung tinggi ke angkasa. Pemandangan ini begitu mengerikan hingga membuat orang-orang di Istana Kedua gemetar ketakutan. Berdengung, berdengung. Di langit, terlihat deretan cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyala, menutupi seluruh Istana Kedua. Tampaknya mereka ingin mengisolasi semua aura untuk mencegah orang lain datang menyelamatkan Lin Suan. 3429 Oh tidak, orang-orang dari Aula Kedua ini terlalu hina. Mereka benar-benar menyegel seluruh area. Aku khawatir kita tidak akan bisa melarikan diri. Ekspresi sang naga merah berubah. Namun, terdengar raungan marah dari depan. Mereka tergesa-gesa melihat ke depan, takut Lin Suan akan terluka. Namun tak lama kemudian, mereka tertegun lalu menghela nafas lega. Yang lain berteriak, itu tidak mungkin. Itu karena orang yang terluka bukanlah Lin Suan, melainkan pria berbaju hitam. Baju zirah hitam milik lelaki berbaju hitam itu telah terpotong. Tidak hanya itu, ada juga luka di tubuhnya, memperlihatkan tulang-tulangnya yang berwarna putih pekat. Dia terluka. Pria berbaju hitam itu terluka dalam pertarungan dengan Lin Suan. Selain itu, dia terluka dalam 4 atau 5 gerakan. Bagaimana Lin Suan bisa begitu kuat? Itu tidak mungkin. Pria berbaju hitam itu meraung dengan marah. Dia tahu bahwa Lin Suan memiliki fisik yang kuat, serangan yang kuat, dan dua warisan besar. Tapi lalu kenapa? Lin Suan paling-paling adalah raja tingkat satu. Tapi di surga kedua, perbedaan hukum langit dan bumi cukup untuk menebus warisan tersebut. Sebelumnya, menurutnya, kekuatan Lin Suan sebagian besar disebabkan oleh tombak kehancuran, senjata yang tak tertandingi. Sekarang Lin Suan tidak memiliki tombak penghancur, kekuatan tempurnya pasti akan sangat berkurang. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Namun, dia menyadari bahwa dia salah. Lin Suan masih sangat kuat. Beberapa serangan pedang sederhana telah menembus pertahanannya. Melihat ekspresi bingung dan jengkel pihak lain, Lin Suan mencibir. Sudah ku bilang, kau tidak punya hak untuk berbicara tentang kekuasaan absolut di hadapanku. Sudah cukup baik bahwa kau bisa mempertahankan hidupmu. Biarkan anjing tua primordial chaos itu melakukannya. Jika tidak, kalian tidak akan cocok sama sekali. Sungguh arogan. Tiba-tiba wanita berpakaian hitam itu mulai bergerak. Dia mengeluarkan botol giok hitam dan langsung melemparkannya ke udara. Botol giok hitam itu ditutupi dengan pola dao. Begitu hukum itu muncul, mereka menyapu Lin Suan dan menahannya di dalam. Pada saat berikutnya, wanita berpakaian hitam memegang layar giok dan tertawa. Jenius yang tak tertandingi apanya. Kamu telah ku jaga. Dalam botol giok hitamku, kamu akan berubah menjadi genangan darah dalam waktu kurang dari lima menit. Oh tidak, orang suci surga kedua yang lain. Ekspresi naga merah dan iblis utara berubah. Sialan, sungguh hina dan tak tahu malu. Kalian berdua, Sein dari surga kedua, benar-benar menyerang pada saat yang sama. Di mana wajah kalian, sang naga merah meraung dengan ganas. Iblis utara juga mendengus dingin. Sungguh hina. Anak nakal ini aneh sekali, dan dia terkenal. Dia jenius yang tak tertandingi. Fakta bahwa kami, dua orang suci dari surga kedua, menyerangnya menunjukkan bahwa kami menganggapnya serius. Jangan ribut karena saya akan segera mengirimkan Anda ke Yellow Springs Record. Kalian bertiga tidak akan kesepian di jalan menuju Yellow Springs. Wanita berpakaian hitam itu mengangkat telapak tangannya, dan hukum-hukum dengan cepat terkumpul. Dia juga merupakan Sein surga kedua tahap awal. Kalau dia ingin membunuh iblis utara dan naga merah, itu akan mudah. Tidak bagus, bersiap untuk keluar. Setidaknya, dia harus menemukan Mubai, kalau tidak Lin Suan akan benar-benar dalam bahaya. Naga pelangi gelap dan Yao Utara telah mengambil keputusan. Mereka memutuskan untuk menerobos. Hem, apakah kau pikir kau bisa pergi? Tidak seorang pun akan tahu bahwa Anda akan mati di sini. Tria berbaju hitam itu mencibir dan menghentakkan kakinya, menekan sekelilingnya dan menyegel ruang di sekitarnya. Tidak bagus, dia terlalu kuat. Kita tidak bisa menembus Sein surga kedua. Iblis utara mengerutkan kening, dan petani naga merah juga merasa cemas. Jika kau mendesakku terlalu jauh, Benhuang akan mati bersamamu. Hahaha, matilah kalian berdua semut. Wanita berpakaian hitam itu mengulurkan tangannya, semakin dekat ke petani naga merah. Jika dia menangkap mereka, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Namun, pada saat ini, botol diok hitam di tangan kanannya tiba-tiba meledak. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan separuh tubuh wanita berpakaian hitam itu meledak, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Ah! Wanita berpakaian hitam itu berteriak dengan gila. Tangan kirinya, yang awalnya terulur, terhenti di udara. Apa yang telah terjadi? Pria berbaju hitam itu tertegun. Meng nan menoleh. Orang-orang di aula kedua terkesiap. Kelopak mata tetua hunyuan juga berkedut. Apakah terjadi sesuatu? Kau ingin menjebaku dengan botol pecah? Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Lin Suan terbang keluar dari botol yang pecah, tubuhnya bersinar terang. Seperti Dewa Perang Matahari, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Sepertinya Anda sudah hidup terlalu lama dan tidak tahu perubahan di dunia. Cepatlah dan pergilah. Kalian semua tidak sebanding denganku. Kalau berani gerak lagi, Tuan Muda ini akan kubantai kalian semua. Mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Mencari kematian. Wanita berpakaian hitam itu sadar kembali dan menyerbu seakan-akan dia sudah gila. Selain itu, pria berbaju hitam juga menyerbu. Mereka tidak percaya bahwa mereka berdua tidak akan mampu mengalahkan lawan mereka. Sialan, tak tahu malu sekali. Kalau kau punya kemampuan, lawan aku satu lawan satu. Benar sekali. Dua orang bijak lapisan surgawi kedua bergandengan tangan untuk menghadapi seorang junior muda. Kalian benar-benar mempermalukan diri sendiri. Setan Utara dan Anhong meraung, tetapi tidak berhasil. Jelas, kedua orang suci tingkat kedua ini bertekad untuk membunuh Lin Suan. Di sekeliling mereka, orang-orang dari Aula Kedua mencipir. Mereka tahu bahwa dengan dua orang suci di surga kedua, pihak lain pasti akan mati. Pedang surgawi roh api. Pria berbaju hitam itu memegang pedang hitam menyala dan mengeluarkan cahaya pedang yang mengerikan. Saat hukum api menari, ia mengguncang langit dan bumi. Sembilan revolusi hujan. Wanita berpakaian hitam terus menari saat hukum nomologi yang tak berujung membentuk sembilan labu hitam yang membentuk formasi susunan yang menyelimuti Lin Suan. Dilihat dari penampilannya, dia ingin memurnikan Lin Suan hidup-hidup. Lin Suan menggunakan teknik gerakan kunpeng dan menghindar dengan cepat. Pada saat yang sama, dia melambaikan telapak tangannya. Transposisi bintang. Di bawah mistiknya, kekuatan dua orang suci tingkat kedua mengalami perubahan yang mengejutkan. Cahaya pedang hitam yang mengerikan itu membawa serta kekuatan hukum yang sangat kuat. Pedang itu tidak menyerang Lin Suan, tetapi menebas ke arah wanita berpakaian hitam itu. Wanita berpakaian hitam berubah menjadi sembilan labu hitam dan menyelimuti pria berbaju besi hitam. Seketika mereka berdua menjerit dan mundur dengan gila. Sialan, beraninya kau menyerangku. Sialan, bukankah kau mencoba memurnikan aku? Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mengapa Lin Suan baik-baik saja? Kedua orang suci mereka keduanya terluka. Adegan ini terlalu aneh. Bahkan Dark Red Divine Dragon dan Dark Red Divine Dragon pun tercengang. Mereka menghirup udara dingin. Ya ampun, teknik macam apa yang dipakai anak ini? Itu bukan warisan sembilan matahari atau jiwa pedang naga agung. Mungkinkah dia memperoleh sesuatu yang lain? Mungkin itu adalah kekuatan mistis baru dari saudara Lin. Setan utara juga terkejut. Di bawah, tetua hunyuan mengerutkan kening. Apa yang kalian berdua lakukan? Cepat dan kalahkan dia. Ya. Keduanya menarik nafas dalam-dalam, dan cahaya dingin keluar dari mata mereka. Kali ini, mereka sedikit terpisah. Sekali lagi, mereka menggunakan mistik yang sama dan menyerang Lin Suan. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum dingin. Mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. 3.430 Pergeseran Bintang Kali ini, Lin Suan mengalihkan serangan mereka berdua ke tanah. Target mereka adalah tetua Primordial Chaos. Ekspresi Elder Primordial Chaos berubah seketika. Ia menamparkan dengan kedua telapak tangannya, yang berubah menjadi dua gunung yang melesat ke langit. Seketika, energi yang mengerikan bergemuruh. Kekuatan ini terlalu dahsyat, itu setara dengan tiga orang suci di surga kedua yang bertarung. Para ahli di sekitar aula kedua semuanya terpental. Banyak orang berubah menjadi kabut berdarah. Bahkan tubuh para orang suci pun hancur berkeping-keping. Teriakan terdengar. Pada saat yang sama, mereka sangat ketakutan. Apa yang terjadi? Apakah Lin Woody menyerang tetua Primordial Chaos mereka? Elder Primordial Chaos menghancurkan badai dan berteriak dingin. Sialan, beraninya kalian berdua menyerangku. Apa yang sedang terjadi? Pria berbaju hitam dan wanita berpakaian hitam di langit tercengang. Mereka jelas menyerang anak itu. Mengapa Elder Primordial Chaos diserang? Kami tidak menyerangmu. Mereka berdua ingin menjelaskan. Lin Suan mencibir. Apakah kau tidak melihatnya? Anjing tua Primordial Chaos, bawahanmu tidak menyukaimu. Mereka ingin membunuhmu dan mengambil kesempatan untuk naik ke puncak. Orang-orang di aula kedua semuanya sangat hina dan tidak tahu malu. Karena itu, tidak mengherankan jika bawahanmu mengkhianatimu. Apa? Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang di sekitar aula kedua semuanya tercengang. Mungkinkah ada konflik internal di aula kedua? Wajah Elder Primordial Chaos tampak muram, tetapi ekspresi pria berbaju hitam dan wanita berpakaian hitam berubah. Anak sialan, kau sedang mencari kematian. Tetua, bukan itu yang kami maksud. Kami tidak punya niat untuk menyerang Anda. Meskipun mereka berdua adalah saint level 2, mereka masih dalam tahap awal. Elder Primordial Chaos berada di tahap akhir. Kesenjangan di antara mereka berdua sangat besar. Keduanya tidak dapat menahan serangan Elder Primordial Chaos bahkan jika mereka bergabung. Karena itu, mereka berdua tidak berani bertindak gegabuh. Elder Primordial Chaos tentu saja memahami hal ini. Dia mendengus dingin. Mundurlah. Anak ini terlalu aneh. Aku akan menghadapinya secara pribadi. Pada titik ini, hukum-hukum di tubuhnya muncul. Tidak baik, naga ilahi pelangi gelap dan iblis utara kembali gugup. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa aura dan hukum di tubuh pihak lain jauh lebih mengerikan daripada pria berbaju hitam dan wanita berbaju hitam. Cara biasa tidak akan mampu menghentikannya. Dia ingin mengeluarkan pedang naga besar dan terlibat dalam pertempuran epik dengan lawannya. Ledakan. Tetua Hunyuan mulai bergerak. Dia melancarkan serangan telapak tangan ilusi. Kekuatan mengerikan menyelimuti Lin Suan sepenuhnya. Rambut Lin Suan berdiri tegak. Sambil meraung, dia bersiap untuk bertarung demi hidupnya. Namun, pada saat ini, formasi antara langit dan bumi hancur. Kekosongan terkoyak saat jari menunjuk ke bawah. Dia mengetuk telapak tangan ilusi raksasa, dan seketika, telapak tangan ilusi raksasa itu terlempar ke belakang. Pada saat berikutnya, hukum nomologi yang tak berujung melayang saat sesosok muncul di hadapan Lin Suan. Primordial Chaos, apakah gila? Beraninya kau menyerang Hallmaster Lin? Sebuah suara dingin penuh pertanyaan terdengar. Naga Merah Inti Iblis Utara menghela nafas lega. Hebat, akhirnya ada yang datang menyelamatkan mereka. Lin Suan juga tercengang, karena orang yang datang tidak lain adalah Sage Mubai. Sage Mubai tercengang. Sejujurnya, dia tidak percaya bahwa orang-orang dari Aula Kedua akan menyerang Lin Suan. Dan dari apa yang terlihat, mereka ingin membunuhnya. Dia tidak dapat mempercayainya. Perlu diketahui bahwa Lin Suan tidak hanya menyelesaikan krisis Bintang Langya, tetapi ia juga bergabung dengan Bintang Langya dan menerima dukungan penuh mereka. Dialah harapan masa depan Bintang Langya. Tapi sekarang, orang-orang di dalam Bintang Langya ingin membunuh harapan ini. Dia sama sekali tidak dapat mempercayainya. Dia mengira Tetua Hunyuan dan yang lainnya gila. Kemunculan Sage Mubai begitu tiba-tiba sehingga bahkan Elder Hunyuan pun tercengang. Ini seharusnya tidak terjadi. Mereka telah menggunakan formasi tertinggi untuk mengisolasi semua aura, dan tidak ada orang lain yang dapat mendeteksinya. Bagaimana Pak Tua Mubai tahu? Namun, karena pihak lain sudah ada di sini, dia tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, dia menarik telapak tangannya dan berkata, kamu harus bertanya kepada Hallmaster Lin tentang hal ini. Dialah yang datang ke sini tanpa alasan sama sekali. Lebih jauh lagi, dia memukul cucu perempuan saya sampai saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Saya sudah memberinya muka dengan tidak langsung membunuhnya. Mendengar ini, Sage Mubai mengerutkan kening dan menatap Lin Suan. Lin Suan mencibir, sungguh tidak tahu malu. Beraninya kamu mengeluh duluan. Siapa yang mengambil tombak penghancur besarku? Siapakah yang tamak akan warisanku? Siapa orang yang datang dan mencoba membunuhku tanpa pandang bulu? Semua yang kulakukan hanya untuk membela diri. Apakah Allah kedua benar-benar mencoba memutarbalikkan kebenaran dan menutupi kebenaran? Wajah Sage Mubai berubah saat mendengar ini. Tombak penghancur yang hebat. Sebelumnya, ketika Lin Suan datang kepadanya, dia merasa situasinya tidak benar. Namun, Lin Suan tidak memintanya untuk mengambil tindakan saat itu. Dia juga merasa bahwa mereka semua berasal dari bintang langya dan Lin Suan sekarang adalah harapan bintang langya. Tidak ada yang akan menyerangnya lagi. Mungkin karena salah paham, jadi dia tidak mengerti. Namun, setelah menunggu cukup lama, dia merasa agak gelisah, jadi dia ingin mengikuti dan melihatnya. Akan tetapi, saat ia mendekati Allah kedua, ia menyadari bahwa seluruh Allah kedua ditutupi oleh suatu formasi. Dia tidak dapat mendeteksi aura di dalam. Hal ini membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, dia mengambil keputusan cepat untuk memecah formasi dan menyerang. Dia kebetulan melihat pemandangan itu tadi. Oleh karena itu, ia segera mengambil tindakan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang di Allah kedua berani menyerang Lin Suan. Terlebih lagi, mereka berani mengingini tombak penghancur besar milik Lin Suan. Penatua Mubai, ini salah paham. Tria berbaju hitam itu melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam. Aura iblis pada tombak penghancur agung terlalu mengerikan. Guru kami, Master Mubai, mengambilnya demi Hall Master Lin. Ia ingin menekan aura iblis di atasnya untuk memastikan keselamatan Hall Master Lin di masa mendatang. Memang Allah kedua memiliki niat baik, tetapi kepala Allah Lin tampaknya tidak menghargainya. Wanita berpakaian hitam itu juga melangkah maju. Sialan, kamu masih ajang gak tahu malu gitu. Sang naga merah sangat marah hingga dia berteriak. Siapa yang mengizinkanmu menyegelnya? Tidak bisakah kita mencari Sein Mubai untuk menekan segelnya? Apakah kami membutuhkanmu? Kami tahu siapa dirimu? Iya, iblis utara juga maju selangkah. Bahkan jika ada masalah dengan tombak penghancur agung, kita dapat meminta bantuan Sein Mubai dan penguasa Istana Langya. Kami sama sekali tidak tertarik pada Allah kedua, jadi cepatlah dan serahkan tombak penghancur agung. Lin Suan mencibir, Penatua Mubai, apakah kamu sekarang mengerti mengapa aku harus mengambil tindakan? Beberapa orang memang terlalu murahan dan hina. Saya harus mengambil tindakan. Jika tidak, bintang Langya akan menjadi, akan terkontaminasi oleh hama ini. Mendengar ini, wajah Sein Mubai menjadi gelap. Dia sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, ia memandang kekacauan primordial. Terima kasih. Terima kasih.